hai 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 mdk lovers jumpa lagi dengan saya Dodi Varyanto ya kali ini kita membahas mengenai cara menyelesaikan bentuk pecahan beruntung seperti ini ya ini biasanya ada di soal-soal OSN atau kompetisi-kompetisi SD ya ya di sini dikatakan 327 per 275 sama dengan 1 plus 1 per 5 ditambah ya 1 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 2 ditambah seperen nah yang ditanya adalah bilangan bulat positif n ini berapa ya akan cukup merepotkan kalau kita mengejakannya dari bawah ini ya 2 ditambah seperen ya seperti gambar anak kecil yang ada di gambar ini ya lalu naik lagi dibalik ditambah 3 naik lagi yaitu akan lebih repot ya dibanding kalau kita menggunakan cara yang akan kita kerjakan ini ya yaitu kita mulai dari 327 kita bagi dengan 275 327 kita bagi dengan 275 hasilnya yaitu 1 masih ada sisa ya sisanya yaitu 52 yang masih harus kita bagi dengan 275 ya ini pembilang lebih kecil daripada penyebut ya sehingga ini menjadi 1 ditambah 1 per 275 per 52 ya sekarang pembilangnya menjadi lebih besar daripada penyebut sehingga bisa kita bagi lagi 1 per 275 dibagi dengan 52 hasilnya 95 sisanya yaitu 15 yang masih harus kita bagi dengan 52 ya sekali lagi disini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut jadi kita balik lagi 1 per ini 5 ditambah 1 per kita balik lagi 52 per 15 ya sekarang pembilangnya lebih besar daripada penyebut sehingga bisa kita bagi jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 52 kita bagi dengan 15 yaitu 3 sisanya adalah 7 per 15 nah sekarang 7 per 15 pembilangnya lebih kecil daripada penyebut berarti idenya kita balik lagi ini 1 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 15 per 7 jadi 7 per 15 nya kita balik lagi 1 ditambah 1 ditambah 1 per 15 dibagi dengan 7 yaitu 2 sisanya adalah 1 per 7 ya kalau kita lihat lagi seperti pada soal tadi ini sudah sama persis dengan soal bentuknya ya 1 ditambah 1 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 7 jadi n nya sama dengan 7 nilai n itu sama dengan 7 ya demikian pembahasan kali ini dengan saya jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini karena banyak sekali topik-topik penting yang akan kita bahas disini baik itu materi sekolah maupun materi olimpiade sampai jumpa di pembahasan yang lainnya